yang pertama dan ini bakal seru banget karena biasanya yang pertama-tama itu sulit ya Rik jadi yang pertama itu sulit kalau ada yang kedua dan gue juga pengen kasih info jadi udah dipastikan juara satu dan juara kedua dari Turnamen Free Fire Shop Indonesian Master itu bakal dikirim ke Thailand Rik oke dan kita udah lihat disini di shipyard dan waterfront ya udah ada parlement boom dan juga aura dan sementara di clock tower juga ada RSI nah kita lihat disini cukup padat ya kalau gue lihat itu cukup padat karena hampir ada 4 tim yang kemungkinan besar bakal bertemu dan apakah bakal ada clash disini dan sementara kita lihat RRQ dia jadi anak pulau banget ya anak pulau ya masih kenapa sih anaknya sans banget anak sans kui karena mereka suka santai di pantai dan ini bakal terjadi pertemuan nih karena udah bakal kayak mereka udah deket banget ini iya bener banget tim 3 dan tim 12 oke mereka bakal ketemu capital dan juga RRQ ya tapi yang nampaknya sih kayak looting dulu boy harus looting dulu mainnya harus sans dulu jangan kenapa keruduk tapi kalau gue mainnya bar-bar ya karena gue gak suka nunggu-nunggu gak suka nunggu-nunggu gak suka nunggu-nunggu berarti lo gak suka kayak di php-in gitu ya RRQ ya enggak gue suka php-in oh php-in oh lo yang suka php-in oke jadi bener banget Rik fase looting di game battle royale itu penting banget ya karena kalau lo gak looting ya lo bakal jadi lari-lari gaming ya lari-lari gaming lari-lari gaming yes jadi kayak cuma lari doang ya lari aja tapi inti dari permainan survival itu survive iya survive tapi kayaknya kalau lo lari-lari terus ada orang bawa tembakan sih serem juga Rik iya jadi kayaknya looting penting gak lo lebih mending kill banyak apa kill dikit tapi buya gini metanya agak sedikit berbeda dari casual ya karena disini ada kill point yang cukup besar dan gue rasa kalau sendiri kita mau main yang nge-camp itu kayak kita harus lihat dulu dari susunan point yang ada di classman jadi kalau sendiri nya gue punya saran sih untuk game pertama lebih better kayak bermain hati-hati tapi jangan nge-camp juga gitu jadi memposisikan tim kita itu harus pas banget dan jangan sampai salah moving jadi ini cukup mendiskriminasi kaum-kaum yang mainnya main banji bener wow karena 20 poin itu sangat penting banget dalam kompetisi ya turnamen apalagi turnamen sebesar dan kita disini para pemain dari SFA ya dia masih pakai helm warna hijau disana helm helm ojek ya helm ojek ya helm ojek online ojol 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 tuh bukannya kalau lo mau sikat gigi pakai ojol ojol enggak 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 ada ada lagunya apa itu sayang ojol ojol oke balik lagi game jadi disini bakal bakal ada yang ketemu danirik disini ada tim loopred juga yang 4 udah ada class nampaknya disini kita lihat siapa yang bakal class tim 3 dengan tim 12 kah iya bener banget karena ada tim RRQ dan capital nampaknya ya ojol tembakan juga sudah dibuka hati hati mencoba untuk duck ya cukup sakit ya cukup sakit juga pakai medikit dulu bener 2-3 kali tembakan sudah membuat Jack cukup terluka tapi ojol ada Andre juga yang kena tembak nampaknya disitu eric oke terkena cukup damage iya bener banget iya tapi ada ada keren juga berusaha untuk membackup luat dari kiri ada tim dari lu free wow ada pertarungan disini disana BTR belum pikir tiga pemainnya disana Oh tapi dari BTR tampaknya akan mati semua terisa J seorang aja wow bakal di geng bank wow oke nah disini kita tadi juga ada F4 yang sudah satu tim udah bener banget iya udah ke eliminate disana dan begitu baru free tadi tampaknya posisinya kurang bagus dia terlalu terburu-buru dan kita disini hanya tersisa dua orang ya member dari lu free padahal tadi dia punya satu keunggulan Rick karena dia di atas high ground juga iya di high ground biasanya punya keunggulan tapi dia terlalu buru-buru buru-buru iya karena posisi F4 juga mempunyai satu posisi yang baik ya dia defend di rumah yang yang notabene cukup baik juga buat defend yaitu rumah L iya tadi kalo gua rasa bayang coba untuk coba untuk bokong deh dari kiri makanya mati satu persatu ya devil juga mati iya dan tersisa lu pemain hanya Jack dan Karen iya betul banget kita lihat disini F4 dengan keunggulan tadi ya berhasil mendapatkan 40 point dari pertarungan versus BTR ya dan ini 11 tim BTR udah tereliminasi 42 life kemungkinan besar BTR ya BTR tereliminasi ya jadi kita lihat disini ada RRQ yang masih coba untuk looting-looting cantik kalo kata manggiskin mereka masih di tempat tadi ya masih di tempat tadi masih di pulau Sentosa karena source di pulau Sentosa sendiri juga cukup banyak mereka bener-bener main aman banget ya sans abis dan para main dari Aura tampaknya akan memasuki Pochinov dari Factory dan kita lihat disini harusnya bakal ketemu ya dari F4 karena gak terlalu jauh dan kita lihat disini masih coba untuk mencari posisi yang baik ya karena mereka juga pasti punya strategi khusus cara pembacaan map juga mereka punya dan harusnya mereka bakal bisa predik kalau berasa mereka disini cuma bakal nguasain wuuh dapat kapten terkuat di bumi lega Allah saya bakal terkena knockdown tapi kita lihat disini valens mencoba untuk dapat satu pemain apakah masih bisa berhasil di revive ini bahaya banget ya kapten terkuat di bumi ada pemain victim disana bener banget ini yang wah bakal di end dan harus tumpang sayang banget ya ini lega Allah bener banget kerugian banget ya dik buat SF tapi karena SF sendiri yang tadi mati itu adalah kapten deh pak mati ya iya mati pak bener-bener mati tapi setau gue yamil ini punya aim yang cukup bagus ya di tim jadi kayak dia itu bisa dibilang ace nya ya iya bener tapi kalau gue rasa untuk kapten mati duluan itu masih oke lah jadi dia masih bisa lebih fokus ke game buat shot call iya bener karena mereka main-main juga gak online ya offline jadi masih bisa kayak monitor timnya untuk coba untuk calling iya sebenernya banget dan sebentar kita lihat disini para main dari SFI akan berada pandangan para main dari victim 3 lawan 4 harus berhati-hati ini bener-bener kayak kuda hitam ya victim ya bisa sementara Jack dan Karen akan bertemu dengan RRQ kalau gue rasa di daerah masih pulau Sentosa iya masih pulau Sentosa dan ini Lufre nampaknya dia juga gak tau ya kehadiran dari satu tim RRQ karena dia juga tadi kan datang dari map yang lain ya tempat yang lain jadi ini dia coba untuk moving malah ketemu tim RRQ disini ini bakal bahaya sih bakal bahaya buat tim RRQ dengan kehilangan 2 pemain kalau gue rasa ini keputusan yang baik buat dia good decision mereka main di pinggir-pinggir dari safe zone tapi RRQ dari tadi juga menggunakan strategi yang sama betul jadi tinggal tunggu waktu aja mereka tiba-tiba ketemu abis itu Arisan bener banget nah ini masih coba berhati-hati ya pergerakan dari SFI karena tadi dia gak coba ngeliat kanan kiri tau tau keculik kaptennya si SFI Legalot ya bahaya banget dan mereka coba berhati-hati karena di depan memang udah ada ya si victim tadi ya ya gue juga gak pernah bosen-bosen buat ngingetin kalian ajak temennya buat nonton streaming kita ya RRQ ya sekali lagi kita ada satu 300.000 streaming bakal langsung ada magic cube buat kalian semua betul banget jadi sayang banget dilewatkan kesempatan buat mendapatkan magic cube sekarang yang belum ajak temennya jadi kalau buat kalian yang main anti cash cash club ya anti cash cash club ini pasti bakal jadi di apa momen yang sangat berharga bagi kalian betul banget sekarang pun yang datang di taman anggrek gue berharap juga nyalain handphonenya karena siapa yang gak suka gratisan gitu siapa yang gak suka gratisan bener banget dan gratisannya itu bukan barang yang jelek barang bagus banget ya itu magic cube oke kita lihat masih disini ya masih coba untuk tahan karena juga gak ada satu hal yang ada 3 tim disana ya gak ada satu hal untuk mereka membuat buru-buru juga maju RRQ soalnya dalam zona juga dan hati-hati juga ada danger zone apa gak ada danger zone lo pernah mati kena danger zone gak? pernah jadi banyak orang yang bilang danger zone itu mitos tapi sebenernya enggak kalau mati kayak langsung sedih gitu ya kalau mati lo udah sedih sangat merasa ya bukan sangat merasa sedih lagi itu udah udah next levelnya dan oke bener aja circle juga sudah terlihat dan itu bakal mengarah ke arah capton nah ini bakal udah ada 2 tim juga yang standby ya di daerah capton dan hampir kayak 80% dari tim semuanya masih di luar zona ini bakal moving para pemain dari RRQ bakal ngelakuin lari gaming disini lari gaming ya dari jauh sekali ya anak selatan banget ya lari gaming dan berenang gaming ya anak selatan ke timur gitu selatan ke timur main ke timur dan sementara sini LGN legend ya legend ya para pemain dari legend betul banget dia masuk ke grand final cukup mengejutkan ya karena slotnya sendiri menggantikan dari Aura NSC ya dan gua rasa mereka juga bakal menjadi ajang pembuktian bahwa mereka masuk ke grand final juga pantas mereka ini layak ya layak ya pantas biasa kalo yang diragukan itu justru lebih semangat bener banget mau ngebuktiin ya dan para pemain dari RRQ melakukan lari gaming sementara di kanan ada para pemain dari Aura dan gua rasa disini juga Aura udah bakal ngeliat ya karena posisi dari Wawan MKS sendiri itu tadi ada di cukup high ground wow udah ada 1 flare tampaknya oh nampaknya ini sebakal bertemu Eric ada victim dan juga boom nampaknya itu ada suara kaleng kayaknya iya betul kaleng-kaleng dan kita lihat disini oh nampaknya oh nampaknya oh nampaknya sudah hancur ya kalengnya sudah hancur tapi ada UAV juga ini pasti sekalinya ke UAV itu langsung banyak banget team banyak banget itu kayak pengganggu ya pengganggu banget sampai akhirnya posisi kita juga bakal bisa terlihat oh nampaknya X oh dan kita lihat disini boom oh enggak banget masih di flare begitu saja tembak-tembak dengan serkena knockdown boom langsung di bradel begitu saja satu bakal mati ya pasti udah bakal mati ya oh tapi kita disitu ada ice wall juga boom masih bercoba untuk bertahan victim mencoba untuk flaring ada EXO tapi di bawah di bawah ini bakal bagus banget ya pergerakan dari bum biuut tik 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 boom baik banget pergerakan dari bum masih bisa berhasil lolos dan semangat apakah bakal disandwich disini victim wow masih ada ada satu yang kenapa ya wow terkena knockdown kalau gue rasa victim terlalu terburu-buru lagi ya bukan yang enggak kena kena itu nempak apa uh lurnya mis tampaknya jarinya ngelag dan oke masih berada lagi oooh tapi 1 tukar 2 disana terkena knockdown wow masih ada mayo disana dan victim berhasil memenangkan clash lagi-lagi ya victim jadi kayak kuda hitam ya dia bisa wipeout 2 tim yang cukup kuat bu Maidi adalah jelmaan dari fabulous bus yang memang dia adalah finalis dari Jakarta ngomong RRQ posisi kurang baik kita lihat di sini ada f4s ya memang membak dekoi dekoi uh nampaknya juga di sini RSJ ada yang satu kenok nampaknya Eric ya tapi masih berhasil di revive betul banget tuh cukup dekat apa kayak di sini bahaya jadi One V One di sini Oh darah terlalu low tapi kita disana parah main dari RRQ Wow satu-satu nopaknya hijau dia udah nggak punya medikit lagi bener banget kita lihat sini bahaya banget di kanan boy ah hati-hati 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 banget Andre harus berpikir tapi ada bonfire pakai buka masih ada bonfire kita lihat ada backup lagi dari agni-adiya dari mukbangsnya dari 30% ini bakal bahaya banget sementara save lu ada juga sampai di belakang every juga kenopàng pakai Eric Iya Andri kita bakal mati trik juga bakal mati kami juga bakal menyusul tersisa satu pemain lagi ADS Oh my God tapi harus mati RRQ berhasil memenangkan kelas Wadilah padahal tadi woi kita lihat Aura juga udah dapet satu korban lagi nampaknya ya RRQ jadi tim yang tersandwich nampaknya Eriko ya ada sementara kita lihat disini para main dari Aura akan bertemu dengan para main dari RSJ kita lagi Xcode masih bayangnya berhasil di knockdown satu main sudah knockdown bisa tertiga lagi oh tapi five code juga bakal main Rita Zeek dan juga Gustave oh RSJ ya RSJ dia udah berhasil membunuh dua member dari Xcode ya kalau aku merasa bisa di ekstekusi aja dan harus mati bener banget hanya terisal dua member dari Xcode dan ini bakal jadi perjalanan cukup panjang ya untuk Xcode karena dia masuk ke fase mid atau ke fase led hanya terisal dua dan bener-bener aja ada satu mencoba untuk flaring flaring masih ada pemainnya di kanan karena iya ada masih ada eyeshield Wow cukup baik banget victim Oh tapi di belakang hati-hati hati-hati bener banget RSJ Pacman berhasil membunuh victim Wow ayat bisa dua Risa Oskar dan juga Maya Oskar juga harus mati Wow kita lihat Maya against the world disini tampaknya ada RSJ juga di kanan timur baik banget baik banget dia berhasil belum hampir di burung uh cukup lu udah ada tiga setitik lagi tuh nggak bisa nampaknya ya cukup baik banget eh global yang diambil ini lihat masih di posisi eh tidak aman karena di belakang juga ada tim lawan bener banget dan ini cukup ke sandwich dan kita lihat di sini eh walaupun tadi sepertinya kita udah mau dari para hati-hati hati-hati ini bakal jadi pertarungan klasik ya antara SFA dan juga Aura NSC Eric Olym ini SFA hanya tersisa tiga pemain ya walaupun tadi sempet ada yang jatuh ya ya mil tapi ya milen masih bisa sempet di-revive dan akhirnya balik lagi jadi tiga orang dan kita lihat sini Wow nampaknya Aura Xcode juga harus tereliminasi di sini ya betul-betul di sana siap bener banget ini cukup Rizkan ya untuk eh SFI menembak ya karena dia harus naik ke atas ya harus naik ke atas sementara Aura kasih di sini ya harus berarti kalau gue rasa gue rasa dia jadi orang Oh baik banget dan kita lihat Lord masih bisa berhasil lolos langsung di depan nyawa hati-hati terlalu disana Aduh gimana back up nya ada hati-hati wow tapi kan 1-1 berhasil membahaskan dendamnya sakitnya satu disana Mas ada Gustaf apakah bakal berhasil diri 5 oh ya harus rsj harek sangat banget bener banget Mati 123 Rp Oh sayang banget boom cakalaka Pau Rizal juga Wow Iba Iba ada Iba disana Sfai Trisa Sfai Wah ini bakal jadi pertarungan Kapital namanya kita lihat disini Cumpah yang terjatuh kita lihat disini Ini bakal jadi good banget buat Sfai Betul banget Kapital Mr.13 Mr.13 disini Cumpah udah terlalu jauh dia Kalau gue merasa udah gak bisa diri Karena bakal terlalu riski banget Dan kita temannya berusaha untuk mendekati Mr.13 Nah ini bakal jadi pertarungan sangat sengit sekali Lihat 2 lawan eh 3 lawan 3 ya kalau gak salah ini Atau 2 lawan 3 nampaknya Dan kita lihat disini oh nampaknya udah ada Cumpah yang bakal terkena knockdown Dan bakal mati Yamil tapi berhasil dibunuh Baik banget Kapital Kapital eSport Berhasil mengenangkan game pertama Disusul oleh Sfai Congratulation 12 kill dari Kapital eSport Wow Oh Tiesesul 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 Jadi Terima kasih.